Subscribe Youtube channel ofisial iNews dan nyalakan loncengnya. Hanya sekali, pria ini merecehkan bocah tersebut berkali-kali. Menurut keterangan polisi, sang bocah datang bersama ayah dan ibunya untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Namun korban terlepas dari pengawasan karena saat sedang sholat berjamaah, ibu korban berada di saf depan. Ini merupakan pendatang yang kebetulan singgah ke masjid untuk sholat isya. Nah disitulah pada saat suami korban di depan, istrinya di belakang kesekat oleh tabir, penyekat antara laki-laki dan perempuan. Nah ibunya ini sama anak-anaknya, anaknya ada perempuan, satunya masih kecil, semua masih di bawah umur. Nah disitulah pelaku dari belakang langsung mencabuli anaknya korban ini. Terima kasih telah menonton!